Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali lagi di Alim88 Channel Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk membagikan satu kisah Tentang orang yang soleh Akan tetapi hisapnya cukup lama Hanya karena dengan sebatang ranting kering Dikisahkan dari seorang laki-laki yang sangat soleh Baik agidahnya, akhidatnya, tutur katanya, sholatnya, dan zakatnya juga baik Sedekahnya tak terhitung lagi Sopan santunnya tak ternilai lagi kepada siapa pun Kisah ini di kitab Arisalah Al-Qusairiyah Tapi ternyata setelah meninggal dunia hisapnya lama sekali Dilihatlah buku catatan amalnya apa yang membuat hisap ini yang begitu lama Bukankah dia seorang pria yang baik Dia tidak pernah menyakiti orang Serta karena ia santun juga sering tersenyum Juga rajin beribadat Ternyata pada suatu malam dia pergi untuk menghadiri undangan Dalam jamuan tersebut disuguhkan makanan daging kambing Ketika dimakan daging itu ada satu, dua, tiga ruas dikunyah Tersangkut di giginya Ditarik-tarik dengan lidah tidak juga mau ikut tertelan Mengganggu terasa di mulutnya Dan rasa itu sampai ketika ia pulang Kemudian dia melihat ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang Lalu ia petik ranting itu dicongkalnya ke dalam daging yang menyakut di giginya Maka lepaslah kembali yang dari tadi mengganggu pikiran hati dan lidah Ternyata yang membuat hisapnya lama dihadapan Allah SWT Bukan karena tidak bersedekah Bukan karena tak sholat Bukan karena tak puasa Tapi hanya karena satu ranting yang diambilnya tanpa seizin pemiliknya Sehingga membuat hisap itu sangat lama Dari kisah tersebut kita dapat merenung Betapa banyak ranting yang sudah kita patahkan Tapi kita merasa tidak berdosa Berapa banyak yang kita anggap punya orang lain tidak berguna Kita ambil tanpa seizinnya Apalagi ada juga di antara kita yang mungkin mengambil secara terang-terangan Belik orang lain Bahkan ranting saja yang membuat kita lama hisapnya di akhir nanti Apalagi kita memakan hak orang lain dengan secara sengaja Harta anak yatim yang kita ambil mungkin sengaja atau tidak sengaja Apalagi kita memperlakukan zolim kepada orang Dalam arti kata hak milik orang lain yang bukan milik kita Tetapi kita zolim Mungkin juga kita memakai mengambil milik barang orang lain Akan tetapi kita tidak meminta seizinnya Yang hanya sebatang pohon Yang hanya sebatang ranting kering saja Begitu cukup lama hisapnya Apalagi barang-barang yang berharga milik orang lain Yang sengaja atau tidak sengaja kita ambil Itulah kisah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah ini Sampai ketemu di kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh